Kita ke informasi selanjutnya sesuai dengan usulan DPR dan keputusan Menteri Keuangan, pemerintah resmi menaikkan dana partai politik hingga 10 kali lipat sesuai dengan yang diinginkan anggota DPR. Keputusan ini diambil tepat pada hari jadi ke-72 DPR, dengan dali agar elit senayan bersemangat dalam merumuskan kepentingan rakyat. Ya namun, nyatanya di kalangan sesama anggota fraksi masih ada keraguan-keraguan kenaikan dana bantuan ini bisa menekan angka korupsi di DPR. Pemerintah resmi menaikkan dana partai politik hingga 10 kali lipat, dari sebelumnya 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah per suara sah. Ini dilakukan atas rekomendasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPR RI Setia Novanto menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik. Setia berharap kenaikan dana parpol ini bisa memberikan suntikan semangat bagi politisi DPR. Namun Setia berpesan agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan. Tentu saya selaku ketua DPR mengharapkan bahwa kepercayaan yang diberikan kekuasaan desentralisasi ini bisa memberikan arti sehingga saya selaku ketua DPR tentu mengharapkan semua parpol bisa mempertanggungjawabkan dengan melakukan adanya konsolidasi dan juga pendidikan-pendidikan. Namun nyatanya partai tak bisa memastikan kenaikan dana bantuan mampu menekan angka praktik korupsi di kalangan elit Senayan. Saya tidak tahu apakah dengan dana seribu persuara itu bisa meng-cover seluruh kebutuhan partai politik. Karena partai politik itu sebuah institusi yang besar. Di lain pihak, 10 fraksi partai politik optimis dana bantuan partai tidak akan dipakai untuk membiayai kampanye calon legislator pada pemilu serentak 2019. Sejumlah fraksi juga menyetujui pengelolaan dana parpol harus transparan dan dipertanggungjawabkan. Parpol yang baik itu kan parpol yang banyak melakukan kegiatan. Berbicara dan merumuskan tentang bagaimana kiprah parpol dalam membangun bangsa dan negara. Mestinya caleg itu orang ketika maju jadi caleg, dia harus memiliki kemandirian secara finansial. Jangan bergantung kepada bantuan dana parpol ini. Setelah partai mendapat kenaikan dana bantuan, KPK menyarankan adanya kode etik yang mengatur soal pengelolaan anggaran tersebut. Parpol juga diimbau agar dapat memperbaiki sistem kaderisasinya. Jika tidak, menurut KPK sama saja dengan pemborosan anggaran. Terima kasih. Terima kasih.